Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa walah Saudaraku yang dirahmati Allah SWT Rasul Sangguru mengajarkan kepada kita sebagaimana disebutkan oleh Hinda Ibni Abihalah bahwa wa la tu begiduhu dunya wa la ma kanalaha fa idha tu'uddi alhaqku lam yakun ligodobihi syai'un hatta yantasiru lahu wa la yagdobu li nafsihi wa la yantasiru lha Rasulullah SAW sebagai Sangguru mengajarkan kepada murid-muridnya kepada sahabat beliau dan kepada kita sebagai umatnya yang sekaligus secara tidak langsung adalah murid dari Rasulullah SAW Rasul tidak pernah marah karena dunia wa la ma kanalaha dan tidak pernah marah karena apapun yang ditujukan untuk kepentingan-kepentingan dunia Rasul tidak marah karena dunia Rasul marahnya karena Allah Ridho karena Allah marah karena Allah Rasul tidak murka ketika beliau dicaci dimaki Rasul tidak pernah murka ketika disakiti ketika diambil hartanya misalkan ada seorang A'rabi yang datang kepada yang mengikuti Rasul kemudian menjambret Rasul mengambil ridak selendang yang dilingkarkan ke leher Rasul dari belakang Rasulullah SAW kemudian ternyata si Yahudi si A'rabi itu dia menginginkan selendang itu maka kemudian diberikanlah oleh dia kepada Rasulullah SAW Rasul keluar dari rumah di Ludahi bolak-balik dari rumah ke Masjid di Ludahi bahkan di jalan-jalan yang dilalui oleh Rasul diletakkan duri Rasulullah SAW tidak marah kalau itu menyentuh dirinya tetapi kalau hak kalau agama kalau kebenaran sudah dihinakan sudah dikotori maka barulah disitu Rasulullah SAW marah apabila yang hak telah dilampaui batas maka tidak Rasul berhenti dari marahnya hingga menanglah kebenaran itu hingga Rasul bisa membelah kebenaran itu Rasul tidak pernah marah karena dirinya dan Rasul tidak pernah berupaya untuk memenangkan dirinya secara pribadi tapi Rasul adanya untuk agama begitulah Sang Guru mengajarkan kepada kita mengajarkan kepada murid-muridnya untuk selalu menjadi pembela yang hak pembela agama bahwa marah tidak marah kita karena agama seorang murid seorang guru mengajarkan kepada muridnya bahwa kepentingan agama bahwa kepentingan agama di atas kepentingan diri di atas kepentingan harta di atas kepentingan dunia Rasul dengan katalin mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menjadi pembela kepentingan agama pembela agama Allah untuk menjadi para pembela Islam murid-murid Rasulullah S.A.W tidak akan diam ketika agama dihinakan ketika Islam dihinakan ketika siar-siar Islam dikotori ketika kehormatan Rasulullah sebagai Rasulnya yang tidak marah karena dirinya dihina tapi bagi kita Rasul adalah agama kita Rasul adalah sosok yang harus diimani kerasulan kenabianya oleh kita sehingga ketika ada orang yang menghina Rasul menghina ajaran yang dibawa oleh Rasul maka kita wajib untuk marah salah satu murid Rasulullah S.A.W memperagakan ini di dalam kehidupannya pernah suatu ketika diceritakan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud ada seorang budak umu walad yang selalu menghina Rasul majikannya sangat mencintai wanita itu bahkan dia punya anak dari wanita itu tapi wanita itu punya karakter buruk selalu menghina Rasul selalu melantunkan nyanyian nasid-nasid yang isinya mencacimaki Rasulullah S.A.W diingatkan berkali-kali oleh majikannya namun tidak berhenti hingga datang satu malam dia si wanita itu kembali menghina Nabi S.A.W melantunkan nyanyian-nyanyian yang menghina Nabi S.A.W kemudian dia berupaya menghentikannya mengingatkan namun tidak berhenti akhirnya dia pun marah karena Allah karena dia tidak terima Rasulnya dihina di cacimaki akhirnya dia mengambil kapak kemudian kapak itu ditebaskan ke perut si wanita itu dan matilah si wanita itu pagi harinya terjadi berita menggemparkan Madinah ada wanita meninggal dunia dengan mengenaskan maka Rasulullah S.A.W pun tampil untuk mencari tahu siapa gerangan yang membunuh wanita itu Rasulullah S.A.W bertanya kepada orang-orang yang hadir di masjid saat itu siapa siapa yang membunuh wanita itu kemudian ngacunglah si laki-laki majikan si wanita yang membunuh wanita tadi dia mengatakan saya ya Rasul yang membunuhnya kemudian kata Rasul kenapa engkau membunuhnya ya Rasul dia selalu menghina engkau dan aku tidak kuat ya Rasul aku sudah bersabar dan aku sudah mengingatkan dia namun dia tidak berhenti hingga datang tadi malam dia mencacimaki engkau ya Rasul hingga habis kesabaranku kemudian aku tebas perutnya dengan kapakku ya Rasulullah hingga dia kemudian mati apa kata Rasulullah S.A.W wahai saudara-saudara sahabat-sahabatku iklamu anna damaha hadarun ketahuilah sesungguhnya darah wanita itu sia-sia darah wanita itu tidak terhormat artinya orang yang membunuh wanita itu tidak harus dikisos karena darah wanita itu halal begitulah hasil pengajaran dari Rasulullah S.A.W melahirkan murid-murid yang militan siap membela agama Allah S.W hadunullah wa'iyyakum ajma'in walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh